Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa-jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin Ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua sehat, bahagia dan semoga tetap semangat ya Amin Apa kabar teman-teman? Keadaan rumah di hari Senin aman? Gimana mentalnya aman? Harus diusahakan aman ya teman-teman Sebagai ibu rumah tangga kita itu terkadang sering banget stres gitu ya teman-teman ya Ya walaupun mungkin kata sebagian orang ibu rumah tangga cuma di rumah aja Gak secapek orang-orang yang kerja di luar gitu ya Sudah lah biarkan saja mereka berkata seperti itu Dan kita sebagai ibu rumah tangga yang sama-sama merasakan gitu ya teman-teman Bagaimana ibu rumah tangga jangan saling menjatuhkan Tapi kita harus saling memberi support dan juga memberi semangat Kayak aku disini nih teman-teman Kali ini aku mau nyemangatin kalian Untuk beraktivitas di rumah ya Ini aku awali kegiatan aku dulu Dengan ngeberesin cucian piring Yang udah dia bukan deng ngeberesin lemari piring dulu ya Allah Mau ngeberesin lemari piring dulu Karena memang ini tuh udah lumayan agak berantakan gitu ya Terus juga tutup-tutup toples Itu udah lumayan acakadul gitu loh teman-teman Jadi ya udah disini Aku tuh mau rapihin dulu ya Ini biar kalau misalnya nyari-nyari tutup Atau nyari apa gitu ya Itu tuh enak Karena biasanya kalau misalnya udah berantakan banget Kadang kita tuh mau nyari sesuatu gitu ya Nah itu kadang suka Gak kelihatan lah gitu ya Jadi harus dirapihin Untuk si lemari aku sih Alhamdulillah gak yang berantakan-berantakan banget teman-teman Jadi ngerapihinnya juga gak makan waktu yang terlalu lama Oke next disini aku lanjut Untuk nyusunin cucian piring aku Ini yang udah aku cuci Masya Allah pokoknya kalau untuk urusan cucian piring mah Kagak ada habisnya teman-teman Ini aku ngerapihin si piring-piring yang udah aku cuci Tapi nanti tuh yaudah nyuci piring lagi gitu ya Karena memang itu juga banyak cucian piring aku gitu Yang belum aku cuci ya teman-teman Tapi yaudah biar lega di area wastafel Aku susun dulu aja piring-piring yang udah kering ini Gimana teman-teman hari Seninnya Jam berapa kalian beresan Kalau pagi-pagi di hari Senin Mungkin kayaknya kalau di hari Senin atau di hari-hari Anak-anak kata Pak Samyang kerja itu mungkin lebih awal ya Teman-teman bangunnya lebih awal Beresannya juga kadang itu bisa lebih awal gitu ya Tapi kadang itu malah di weekend Kadang itu suka molor ya teman-teman lah Kayak ini ya Kayak ketunda-ketunda kerjaannya Karena mungkin kita memanfaatkan waktu juga kan Buat istirahat Aku kadang juga gitu sih teman-teman Cuman kan suamiku itu bukan kerja kantoran ya Yang liburnya itu weekend Kami tuh gak ada weekendnya teman-teman Ya Allah belibat aman Gak ada weekendnya gitu ya Jadi ya Pak Samyang itu selalu kerja Kecuali di hari Jumat Karena disini tuh emang kalau misalnya kerja di kampung Hari Jumat itu libur ya teman-teman Nah kalau pas Pak Samyang di rumah teman-teman Masya Allah ya enak banget sih sebenarnya gitu ya Kayak kerjaan rumah tuh sering dibantuin Kayak nyapu gitu ya Terus juga mandiin anak-anak Nah jagain anak-anak Nah itu biasanya ayahnya ya Karena biasanya aku kalau misalnya di hari Jumat itu kan Fokus buat ke pasar belanja mingguan gitu Food prep Beresin dapur gitu ya Pokoknya bagian depan diberesin sama Pak Su Di bagian belakang aku yang beresin gitu Mungkin kalau misalnya aku gak ngonten gitu ya Gak dikontenin ya teman-teman apa-apa Gak dikontenin kayaknya sebentar doang sih ya Ngerjain kerjaan itu semuanya Kayak ke pasar sebentar Sampai di rumah beres-beres gitu ya Food prep Beresin rumah semuanya Itu mungkin cuma sebentar gitu Cuman kan karena emang aku ngonten Otomatis waktunya itu Bener-bener jadi lebih Ini ya lebih lama banget ya Bahkan kadang itu sebenarnya kerjaan Yang bisa diselesaikan setengah jam aja Itu kadang bisa sampai 2 jam loh teman-teman Karena ya kita itu kebanyakan jedanya gitu ya Kayak nyapu aja teman-teman Kadang mindahin tripodnya sampai beberapa kali Dan setiap mindahin tripod itu durasinya juga kadang lumayan lama gitu ya Bisa 1-2 menit gitu Bahkan mungkin 3 menit gitu ya Karena kan kita kalau udah ngegeser tripod Otomatis kan kita ini ya Ngecek lagi untuk fokusnya Untuk pencahayaannya Apakah silau kayak gitu-gitu kan Kadang ngecek itu dulu Jadi kadang tuh beneran deh kayak lama banget gitu ya Mungkin kalau misalnya orang yang tipenya tuh Gak sabaran kayaknya gak bakalan betah Siapa-apa tuh dikontenin ya Cuman kalau kayak aku sendiri sih teman-teman ya Karena konten ini emang udah aku lakuin Udah lebih kurang tuh 3 tahunan gitu ya Jadi kayak sekarang itu ya udah Udah biasa aja gitu ya Cuman memang gitu ya Ada fase-fase Yang emang lagi bener-bener Malas banget mau take video kayak gitu Apalagi kayak aku kan semuanya Aku ngerjain apa-apa tuh semuanya sendiri teman-teman Jadi kadang tuh Kayak lumayan merasa gitu sih Untuk apa ya Untuk capeknya gitu ya Jadi kadang Kalau misalnya aku ada stock video gitu Misalnya ada 2 atau 3 biji stock video Kadang tuh ada di hari Dimana aku tuh gak nge-record sama sekali buat Youtube Palingan pun kalau misalnya aku bikin video Kadang aku cuman bikin video pendek Buat ini ya Buat reels di Facebook kayak gitu Nah temen-temen kita lanjut dulu ke videonya ya Tadi aku juga udah selesai beres-bereskan Di dapur udah beresin cucian piring juga Dan ini aku mau lanjut masak Hari ini aku mau masak mie goreng aja ya temen-temen Kalau misalnya lauk buat besok itu aku masaknya nanti aja malam Karena memang ini aku mau masak buru-buru aja Biar apa ya Biar lebih cepet kelarnya gitu ya Terus juga Biar lebih apa ya Ada waktu lagi Karena aku tuh belum ngedit Belum juga aku mau ngelipatin pakaian aku yang numpuk banget Jadi ya mumpung mood aku tuh lagi bagus gitu Nanti udah kita masaknya simple dulu aja Buat makan malam atau makan sore ini Nanti di malam hari gitu ya Baru aku masak lauk buat besok pagi Sekalian buat bekalnya pak suami Kalau gak malam ya paling kan pagi-pagi atau subuh-subuh gitu Cuman kalau misalnya kayak subuh-subuh gitu Kadang aku tuh beneran deh agak berat banget Niatnya buat bikin konten gitu ya temen-temen Karena memang aku kalau pagi-pagi tuh pengennya buru-buru gitu ya Jadi ya keseringinnya bikin videonya itu ya siang, sore, malam gitu ya Kalau subuh-subuh mah jarang Karena emang semager itu sih kalau pagi-pagi tuh temen-temen Karena kan kayak pagi-pagi tuh waktu kita kan tuh singkat banget gitu ya Jadi ya daripada ntar lama beresnya Jadi udah mending gak usah di videoin Oke deh temen-temen Disini aku lanjut ngerebus ini ya Ngerebus air juga Ini aku mau bikin seduh teh hangat gitu Dan ini aku mau lanjut buat masak mie Anak-anak tadi udah duluan ya temen-temen Aku kasih makan Karena kan ini udah sore ya Udah lewat asar temen-temen Anak-anak udah duluan Aku kasih makan pake ikan goreng Ini aku tuh mau bikin mie sedap goreng aja ya temen-temen Ini aku kalau misalnya mie goreng itu Aku tuh lebih suka sebenarnya itu sama mie sedap ya Cuman aku gak tau sih itu tuh produk Salah satu produk yang diboyket apa enggak sih ya Sekarang itu udah gak terlalu ngikutin gitu loh temen-temen Jadi mohon maaf banget ya Nah ini setelah bumbunya aku tumis Ini tuh cuman bawang merah Bawang putih sama cabai Setelah bumbunya aku tumis Ini aku lanjut masukin telur Sebenarnya itu kayak apa ya Kayak kelupaan gitu loh temen-temen Kayak kebalik Tadi niat hati gitu ya pengennya Telurnya dulu diorak karik Nanti telurnya itu tuh diangkat Baru habis itu ditumis gitu ya bumbunya gitu Nanti kalau misalnya bumbunya udah hampir mateng Dimasukin mie-nya baru dicemplungin telurnya itu di akhir-akhir gitu ya Tapi aku tuh kelupaan temen-temen Malah aku duluin deh masukin sambalnya buat ditumis gitu ya Jadi udah deh langsung aja Aku gabungin telurnya sama si bumbunya tadi diorak karik Masaknya juga jadi lebih agak lama gitu ya waktunya Karena memang harus nunggu si bumbunya itu bener-bener mateng Oke singkat cerita Alhamdulillah ini mie gorengnya Mie-nya udah aku masukin ke dalam wajan ya Tinggal diaduk-aduk aja Dan itu di belakang ada pak suami Karena dia udah pulang kerja ya temen-temen Kalau sekarang-sekarang ini pak suami tuh ada waktunya Pulangnya tuh agak rada cepet gitu ya Pokoknya tergantung aja Kadang itu ada yang kayak jam 1 tuh udah pulang Kayak gitu ya Kadang ada yang agak sore Bahkan kadang ada yang sampai malam gitu ya temen-temen Ngeliat keadaan kondisi cuaca Kondisi apa ya Pokoknya kondisi segala-galanya lah gitu ya Tapi ya sudah semoga aja Pak suami kita semuanya Yang lagi kerja dari pagi mungkin sampai sore Sampai malam Buat mencari nafkah untuk keluarganya Semoga Allah lancarkan rezeki suami kita Dan juga Allah berikan kesehatan pastinya ya temen-temen Amin Oke singkat cerita nih temen-temen Ini mie gorengnya udah mateng Pak suami tuh udah makan duluan gitu ya Dia itu makan barengan sama anak-anak di depan Karena walaupun anak-anak udah dikasih makan Tetep aja pas kita makan gitu ya Anak-anak tuh ngerecokin ayahnya Tadi aku udah ngajak anak-anak buat makan kesini Eh mereka gak mau Mereka mau sama ayahnya Jadi ya sudah biarkan saja Karena mungkin anak-anak tuh kan kayak jarang gitu kan Ketemu sama ayahnya Jadi pas ada ayahnya di rumah Itu beneran deh nempel Terus temen-temen Nah kalau anak-anak itu temen-temen Aku udah ngebiasain mereka buat sedikit-sedikit makan cabai ya Cuman kalau si adek mah Kalau pedas gitu ya Agak pedas itu agak berasa Dia itu gak bakalan kuat Dia itu biasanya gak akan mau Tapi kalau kakak temen-temen Dia itu lahap-lahap aja yang makannya Bahkan kadang tuh udah Kayak apa ya udah kelihatan banget Kepedesannya gitu ya Tapi tetep aja dia itu mau nambah Mau nambah lagi Nah temen-temen Ini aku lanjutin kegiatan aku Di malam harinya ya Tadi itu kan yang kami makan itu Di sore hari Jadi tadi sore tuh mandi Langsung pergi jalan-jalan dulu Sebentar jalan-jalan sore gitu ya Terus ini Di malam harinya Aku tuh terbuka pintu hatinya Buat ngelipat pakaian Karena udah lumayan numpuk banget nih Temen-temen pakaian aku Masya Allah banget ya Pakaian ini tuh beneran deh ya Udah sumpek ngeliatnya temen-temen Nggak nyaman banget lah pokoknya ya Kalau ngeliat pakaian yang numpuk tuh Kalau ngelipat pakaian kayak gini tuh Emang enaknya tuh agak malem ya temen-temen Pokoknya Nggak ada yang bakalan ngeganggu Nggak ada yang bakalan Kayak sesuatu yang bikin kita tuh Berdiri duduk Berdiri duduk gitu ya Jadi itu bener-bener yang anteng banget Duduk disini Itu tuh beneran kayak enak sih Menurut aku ya Tapi kalau misalnya Aku ngelipat pakaian itu di siang hari Dan anak-anak itu ada Itu pasti keseringan Anak-anak tuh bolak-balik Dari minta apalah gitu ya Inilah itu gitu Nah kalau ada ayahnya di malam hari Kadang tuh ya Kalau misalnya anak-anak mau apa-apa Ya udah gitu ya temen-temen Untuk ngambil-ngambilinnya Itu biasanya Aku minta tolong sama ayahnya aja Aku tuh beneran deh ya temen-temen Emang kayak semager itu banget Ngelipat pakaian ya Sebenernya gak boleh mager-mager ya temen-temen Kalian jangan tiru ya Kemageran aku Pokoknya kalau misalnya kalian nonton video aku itu Kalian ambil sisi baik-baiknya aja Kalau misalnya ada sisi yang kurang baik Kalian gak usah ambil temen-temen Karena ya sebagai manusia Kita kan juga bukan orang yang sempurna gitu ya Jadi kalau misalnya Kayak ada di video aku Kata-kata aku Yang kayak mungkin menyinggung kalian Atau yang kalian ngerasa itu Yang aku ucapkan itu gak pas Boleh ditegur secara baik-baik di kolom komentar ya Karena walaupun kita menegur temen-temen Bukan berarti kita boleh Mengucapkan kata-kata yang kasar Kayak gitu ya Jadi kalau misalnya mau menegur pun Usahakan menggunakan kata-kata Ataupun panggilan yang lebih sopan Kayak gitu Oh iya aku tuh mau sedikit cerita temen-temen Kemarin itu ada temen aku gitu ya Dia itu dapat komen yang julid gitu ya Di kolom komentarnya Dan setelah komen itu Dia memutuskan untuk stop temen-temen konten Dia beneran stop konten Jadi disini aku tuh mengingetin juga gitu ya Sama kalian semua Ini pokoknya buat kita semua lah gitu ya Pengingat kita Bijaklah menggunakan jari kita temen-temen Ketika berkomentar di video orang gitu Kalau seandainya kita gak suka sama video dia Yaudah mendingan gak usah ditonton Daripada kita ngomentarin seseorang Yang bakalan bikin itu sakit hati Karena kan kita gak pernah tahu ya Temen-temen mental seseorang itu seperti apa Ada orang yang mentalnya itu lemah gitu ya Ada orang yang mungkin Udah kayak tahan banting Kayak gitu-gituan gitu ya Tapi kan gak semua orang bisa kayak gitu Jadi aku tuh berharap sama kalian semua Dan juga sama diri aku sendiri Bijak-bijaklah kita menggunakan jari kita gitu ya Daripada kita berkomentar Untuk semenyakit hati orang lain Mendingan gak usah di berkomentar Mendingan di skip aja gitu ya videonya Dan buat temen-temen semuanya Yang mungkin sering dapat komentar-komentar Yang kurang bagus Yang agak julid gitu ya Menurut aku sih dihapus aja temen-temen komentarnya Ataupun mungkin bisa juga di blokir ya Pokoknya jangan sampai temen-temen Gara-gara mulut seseorang kita tuh tumbang ya Jadi harus tetap semangat Intinya disini tuh aku mau ngingetin lah gitu ya temen-temen Untuk kita itu lebih bijak aja Menggunakan jari kita Oke Nah alhamdulillah temen-temen Ini udah hampir kelar ya Buat aku ngelipatin pakaian Alhamdulillah pokoknya lega banget Kalau udah ngelipat pakaian tuh ya temen-temen Jadi disini tuh aku Mau susun pakaian anak-anak ke dalam lemarinya Pakaian yang besar-besar atau pakaian aku Sama pak suami tuh aku pindahin dulu ke dalam keranjang Karena memang itu pakaian itu Aku paling ngerapinnya besok Atau mungkin besoknya lagi ya Lihat-lihat ntar deh ya Karena ngerapin pakaian ke lemarinya itu juga Malger lakunya temen-temen Nah ini pas aku ngelipat pakaian ini nih temen-temen Ini tuh posisinya anak-anak Dan juga pak suami sudah tidur Jadi yang bangun tuh cuman aku sendiri nih temen-temen Udah di tengah malam lah gitu ya Tapi beneran deh ngelipat pakaian di tengah malam seperti ini Yang suasana itu tenang banget temen-temen Pokoknya lumayan enak gitu ya Aku lebih suka sih suasana yang tengah malam gitu Kayak bener-bener tenang Kayak gitu ya Daripada di siang hari berisik Kadang tuh kita capek sendiri gitu Oke deh temen-temen Ini aku rapin dulu pakaian anak-anak ke dalam lemarinya Dan sekalian aku mau ngucapin terima kasih banyak Buat kalian semua yang udah ngikutin aktivitas aku Dan juga kegiatan aku hari ini Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi Bisa memotivasi dan juga bisa menghibur kalian Semoga video-video aku tuh bisa menjadi penyemangat kalian ya temen-temen Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan share ya video aku ke seluruh sosmed yang kalian punya Assalamualaikum, bye 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 Terima kasih.